Intro Permohonan pasangan calon Adang Hadar di Supratman dalam sengketa silpilkada Kabupaten Pangandaran tidak dapat diterima oleh Mahkamah Kostusi. Demikian dinyatakan Mahkamah Kostusi dalam sidang pengucapan keputusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Mahkamah dalam pertimbangannya yang dibacakan Wakil Ketua MK Aswanto menilai permohonan pasangan calon nomor urut 2 dalam pilkada Pangandaran itu diajukan masih dalam dengan waktu permohonan. Selanjutnya, Mahkamah menilai permohon meminta pebatalan surat ketetapan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan hukum. Lebih lanjut, Hakim Kostusi Soehartoyo melanjutkan pembacaan pertimbangan Mahkamah mengatakan pemohon mendalilkan pembukaan kotak suara di Desa Sukamaju, Kecamatan Mangunjaya. Hal tersebut dijelaskan oleh Bawaslu kotak suara yang dipersolakan memang tidak terkunci sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pembukaan suara ulang. Adanya kotak suara yang tidak terkunci adalah hal yang tidak dibenarkan. Selain tidak dibenarkan, juga dapat menimbulkan kesurigaan dari masing-masing pihak. Namun demikian, andai Mahkamah memutus untuk melakukan pembukaan suara ulang, tidak dapat dipastikan pemohon akan meraih suara terbanyak. Mengingat, perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak memiliki selisih yang sangat jauh. Lagipula, jika dikaitkan dengan ambang batas selisih suara untuk mengajukan permohonan, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana eksepsi termohon dan pihak terkait. Dengan pertimbangan itu, Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon. Sebelumnya, pasangan calon Adang Hadaris Pratman mendalilkan pilkada panggandar di luar pelanggaran yang melibatkan penjabat mulai dari tingkat kabupaten, camat, lurah, dan kepala desa. dengan memanfaatkan program pemerintah yang menggunakan dana hibah dan APBN. Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan.